Bapak-Ibu, yang saya melihatkan, sebelum kita mulai, marilah kita berkirim fatihah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan solawat dan salam senantiasa kita hadirkan kepada pinjuan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Penasuri hari ini tanpa rita Allah, temuan ini tidak mungkin akan terlaksana. Satu pertemuan yang menghadirkan para pengurus dua organisasi, yang pertama adalah Imin, Ikatan Persaudaraan Haji dan Umroh Indonesia Bersertifikat. Dengan organisasi FKA-BHI, Forum Komunikasi Amluni Betugas Haji Indonesia. Dan pada kesempatan hari ini, saya konfirmasi banyak yang hadir. Namun karena satu sebab, ketua umum dari FKA-BHI nanti akan menyusul. Karena beliau sedang rapat dengan organisasi yang lain. Kalau tidak salah tadi dari, lupa saya, nanti saya buka lagi ya. Kemudian, Alhamdulillah hadir di kesempatan ini, J. Haji Farhad Abdullah, kemudian juga Ustaz Dr. Haji Ahmad Rozali dari Iguin, dan beberapa Bapak-Ibu yang lain yang, mohon maaf ini namanya, ada yang Al-Bantani, ini ada Haji Jamalulail, itu saya ingin tahu. Bu Eli, Mbak Buda tutup Bu Eli. Kemudian, Alhamdulillah juga dari FKA-BHI, hadir Sekjen Sekretaris Jenderal FKA-BHI, Bapak Haji Dedi Musli. Kemudian, juga hadir Bu Sintoweni. Bu Sintoweni ini, insya Allah, beliau sebagai anggota Direktorat Hubungan dan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri. Semestinya juga hadir Ibu Lina Dwi Hastuti. Namun, beliau saat ini juga lagi tak zia. Demikian juga Kapten Eva dari FKA-BHI, DKI, juga lagi tak zia. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sedikit saya ceritakan bahwa asbab penunjul pertumbuhan kali ini adalah keinginan dari Ibu In, dikatakan persaudaraan Haji dan Umroh Indonesia Berdiri Hikat untuk menjalin kerjasama secara kelembagaan dengan FKA-BHI. Kenapa demikian? Karena kedua organisasi ini memiliki satu tujuan yang sama. Nah, nanti saya mohon kesediaan dari Pak Haji Dedi Musli, selaku Sekjen FKA-BHI, untuk sedikit menuturkan misi, visi, dan tujuan dari FKA-BHI. Kemudian juga dari Ibu In, nanti akan diwakili oleh dua orang yang kebetulan senior di Ibu In. Pertama adalah D. Fahad Abdullah, kemudian juga Bendahara Umum, Dr. Haji Ahmad Rozali. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kenapa saya sebut dua organisasi ini memiliki kesamaan? Karena ternyata tujuan Ibu In itu memberdayakan pembimbing haji dan Umroh bersertifikat dalam memberikan pembimbingan dan pembinaan kepada seluruh calon jamaah haji dan Umroh di Indonesia. Sedangkan tujuan dari FKA-BHI adalah juga mendukung, menyebarkan, mengedukasi semua kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan ibadah haji. Dan FKA-BHI secara praktis telah melaksanakan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah haji, baik selama di tanah air maupun di Arab Saudi. Demikian pula harapan kami, tentu Bapak-Bapak Kiai yang hadir pada siang hari ini juga melakukan pembimbingan haji secara manasik, baik pada saat di tanah air maupun ketika di Arab Saudi dalam konteks KPI itu. Kira-kira itulah Bapak-Ibu yang saya mulaiakan atas terbelakang dari pertemuan ini dengan harapan nanti ada kerjasama secara kelembagaan kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan setelah virtual ini dengan satu kegiatan yang kita akan lebih tekniskan di lapangan seperti apa. Tentu nanti akan ditindaklanjuti dan pada akhir acara silaturahmi kelembagaan ini nanti akan ada nota kesepahaman supaya nanti ada tindaklanjuti. Demikian pengantar dari kami. Untuk itu kami persilahkan terlebih dahulu dari Ibu In yang pengunjungi FKBHI lah kira-kira begitu pada Pak Yair Farhad Abdullah, Dr. Yair J. Farhad Abdullah kami persilahkan untuk mengenalkan Ibu In. Pak Fadal, Yair. Terlebih ablonya sih kalau menurutkan Pak saya, Pak Sekjen FKBHI? Iya, Pak Sekjen. Boleh, boleh. Alhamdulillah, ini jadikan yang bertamukan Ibu In nih. Saya ingin juga nih Pak Sekjen mewakili apa, tapi saya berdua baik di Ibu In maupun di FKBHI. Nah, karena yang bertamu ini Ibu In mempersilahkan tuan rumahnya untuk terlebih dahulu menyambut, maka dengan segala kerendah hati saya mohon kesediaan Sekretaris Jenderal Korum Komunikasi Alumi, Pak Haji, jadi pengurus besar, Sekjen kita, Bapak Haji Daniel. Hati, silahkan Pak Haji. Baik, terima kasih. Alamukaran Bapak Haji Wildan. Dan juga teman-teman dari Katan Haji Umroh bersertifikat. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wa khudan lil'alamin fi'i ayatun bayinatun maqamu Ibrahim Wa mangdukhalahu ka'ana aminatun maqamu Ibrahim. Wa lillahi ala nasi hijjul bayti manistato'a ilaihi sabila wa mangkapara'u fa'innallaha agoniyun anil al-alamin. Wa lillahi ala nasi hijjul bayti manistato'a ilaihi sabila wa maqamu Ibrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan juga para masyai yang lain yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. yang tergabung di Ikatan Persaudan Haji dan Umroh Presidifikat itu badian. yang saya hormati, saya muliakan, juga teman-teman kita, para angka sepuhan, para asati, para pengurus fungsional di pengurus besar forum komunikasi al-lumi petugas haji Indonesia, saya hadir, Pak Haji Wildan juga selaku pengurus, juga merangkap sebagai pengatur silaturahim kita pada si yang hari ini, Ibu Sintoweni, Ibu Haji, saya hormati, ini Mas Sandi juga, hadir teman-teman dari FKAPI, ya semuanya, bentuk, yang dirahmati Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada bentayan kata yang paling indah, kita ungkapkan, pada saat yang berbahagia ini, melainkan biji dan syukur kehadiran Allah SWT. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa bersuah bersatu hari, berjumpa, walaupun secara virtual di acara pertemuan dua lembaga yang tentu sangat turahin kepentinganannya, terkait dengan bagaimana meningkatkan mutu penyelenggaran di badan Haji dan Umroh di tanah air kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tentu difasilitasi oleh senior saya, Pak Hafiz Wildan, sehingga kita bisa bersuah bertemu di sini. Mesamu ini langkah awal yang baik, ketika kita nanti bagaimana mengimplementasikan program-program kita, baik yang di ikatan perjalanan umro bersifat maupun di PBFKB sehingga tujuan yang sama itu bisa dicapai dengan cara bersama-sama yang kedua permohonan maaf tentu dari ketua umum PBFKB Abang Abang Rangkoti yang belum bisa bergabung pada saat ini kemudian nanti belum bisa masuk bergabung dengan kita di acara ketemuan kita kali ini baik sesungguhnya Pak Jiwildan di samping saya merasa senang, berbahagia tersanjung dan mengapresiasi kegiatan kita sehari ini tapi ada juga apa namanya ya semacam apa yang harus saya sampaikan tentu di pertemuan kita kali ini namun sangat baik sesungguhnya pertemuan kita saat ini dimana orientasi kita semuanya adalah sama bagaimana meningkatkan mutu layanan dan perjalanan-perjalanan ibadah haji dan umur dan untuk itu saya menyampaikan sekilas pandang terkait dengan FKB ini Pak Aki Ayi Pak Istad, Istadah, Mas Sayyid jadi sejarahnya begini bahwa di dalam pelaksanaan ibadah haji ini tentu yang menjadi tujuan pelaksanaan ibadah haji dan umur itu bagaimana meraih kualitas ibadah yang maksimal, yang sempurna dan itu merupakan dambahan setiap orang orang datang ke tanah suci tujuannya satu untuk ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala lewat rangkaian ibadah haji dan umur tidak ada yang lain tidak ada yang lain hanya itu namun dalam pelaksanaannya kita tentu juga mengapresiasi kepada bagaimana upaya pemerintah untuk peningkatan layanan ini secara umum bahwa pelayanan itu sangat memuaskan bahkan di tahun 2019 itu indik kepuasan jamah haji itu diangka 85,91% bukan besar sangat memuaskan namun dari indik yang sangat memuaskan itu ketika dirinci itu ternyata layanan di bayi itu masih di bawah layanan umum yang besar nilai itu layanan umum catering komodasi transportasi bahkan secara lebih rinci di layanan umum itu yang paling besar itu adalah layanan di solawan di semantar jamah dari maktab ke haram itu yang paling besar inilah ibadahnya itu masih di bawah layanan umum nah dari situ maka kita berpikir bagaimana ini supaya setelah tahun 2018 2019 itu layanan umum itu tetap dipertahankan ditinggalkan layanan ibadah juga naik bahkan inginnya layanan ibadah itu yang paling tinggi ya dibanding layanan umum karena tujuan kita adalah untuk masalah ibadah tapi faktanya tidak begitu itu satu yang kedua bahwa Andrian Jemaah Haji ini kan poin inggrisnya cukup panjang sekali rata-rata mungkin 20 tahun ada yang paling lama sampai 39 tahun di daerah Sulawesi Selatan itu itu masa tunggu kemudian di tempat lain seperti di Banten itu 25 tahun hari ini datang 25 tahun kemudian baru berlanggan nah selama jeda wajit inggris itu Jemaah Haji pada kemana sebab menurut undang-undang 8 2019 tentang penyelenggar ibadah umroh disebutkan bahwa Jemaah Haji itu siapa umat islam yang sudah menyetorkan uang setor awal dan sudah dapat porsi itu Jemaah Haji bukan calon lagi itu sudah Jemaah Haji di undang-undang itu bunyinya bukan calon Jemaah tapi Jemaah Haji nah selama di awal tilis kemana fakta di lapangan orang yang sudah punya porsi itu baru bicara Haji itu ketika tahun berangkat tahun 2021 berangkat baru ya menyiapkan Haji apa itu Bimsik di KBHU atau mungkin buka-buka buku dan sebagainya selebihnya tidak maka kita tidak yakin akan bisa dapat melaksan ibadah Haji dengan baik kalau seperti itu itu yang kedua nah kemudian yang ketiga bahwa para petugas Haji ini itu adalah sosok manusia yang disebut paling tahu mungkin atau paling dia tahulah dalam persoalan Haji baik dalam negeri di perjalanan di tanah suci sampai kembali karena mengalami langsung bagaimana penyelenggahan ibadah Haji kita ini oleh itu maka satu-satunya panitia yang dulu dalam undang-undang 13-2008 disebut panitia di undang-undang 8-2019 disebut petugas yang tidak dibubarkan itu hanya panitia petugas Haji panitia yang lain bubar panitia Agustus bubar panitia reunian bubar bukan panitia PHBI bubar PKI nah panitia petugas yang tidak bubar adalah panitia penyelenggahan ibadah Haji bukan dibubarin tapi diwadahi dalam satu forum namanya forum komunikasi alumni petugas Haji jadi tidak ada mantan dan tidak berhenti kenapa demikian? karena punya potensi yang luar biasa jadi kalau para petugas itu kalau bicara Haji bukan dongeng bukan ngawadul bukan katanya bukan testimoni tapi nyata dilakukan nah dari situ maka dibentuklah wadahnya untuk bagaimana bisa memberikan pengalaman kepada Jumlah Haji yang akan berangkai itu nah ide itu ternyata dilontarkan juga oleh Pak Dirbina pada waktu itu Pak Dirjen sekarang Pak Haji yang akan berangkai untuk membentuk forum sebagai wadah bagaimana mengolah menata memberikan alih informasi alih pengetahuan kepada Jumlah Haji itu ya makanya ada yang nanya saya Pak Dirjen itu katanya FKB tidak ada tidak bunyi di Undang-Undang 8 2019 ya beda dengan KBIHU bunyi di situ kelompok memang betul tidak bunyi karena FKB adalah Ormas dasarnya bukan ke Undang-Undang 8 2019 tapi ke Undang-Undang Ormas Undang-Undang Ormas maka kita sudah punya akta notaris dari Kementerian Hukum dan HAM sudah lengkap semuanya kita ada dasar hukum sebagai organisasi Islam kemasyarakatan yang berkonsentrasi kepada peningkatan untuk penyelenggaraan pelayanan ya ibadah dan umrah dan kita bukan kelompok bimbingan kita bukan PPU FKB bukan PIHK tetapi organisasi kemasyarakatan yang berasaskan bimbingan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan ibadahnya dan umrah nah ini ini dasarnya adalah dasar dari Undang-Undang Ormas nomor 17 terkait dengan Ormas ini nomor ini dasar hukumnya ada Undang-Undang 2016 tahun 2017 Undang-Undang 2019 kemudian akta notaris nomor tanggal nomor 6 tanggal 27 ya sebagai forum komunikasi yang berhenti akta notaris nomor 6 2019 kemudian ada keputusan Menteri Hukum ya nomor sini 00 13 tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 dan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asisi Manusia RI ya nomor 4 12 tahun 2019 tanggal 8 Mei 2019 sudah disemburanakan jadi dasarnya itu ya kalau KBIHU kan dasarnya adalah izin operasional dari Menteri Agama melalui Dirjen BHAU kalau API itu dasarnya adalah SK Kemen Kumham yang terkait dengan Ormas itu yang melaksanakan pelayanan peningkatan mutu Haji dan itu yang terkait dengan sejarah maka sekali lagi FKP lahir sebagai wadah untuk bagaimana meningkatkan mutu kualitas pelayanan ibadah untuk bagaimana para jamaah haji ini bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan tentu kita sebagai mitra pemerintah mitra pemerintah membantu meningkatkan mutu pelayanan ibadah haji dan umroh nah kemudian kita sudah punya ADRT Pak Giai pada mas haji nama tempat dan waktu sudah jelas visinya visinya visi dari FKAPHI jadi kalau menyebutnya lebih enak FKAPHI Pak Haji Wulan ya FKAPHI Forum Komunikasi Alumi Petugas Indonesia visinya apa mewujudkan Alumi Petugas Haji yang memiliki dedikasi loyalitas dan komitmen dalam pembinaan pelayanan perlindungan jemaah haji itu visinya misinya ada tiga satu melakukan pembinaan berkesinambungan bagi jemaah haji pra dan pasca haji kedua melakukan konsultasi dan edukasi perhajian kepada umat Islam di berbagai kesempatan dan tempat kemudian yang ketiga mengawal seluruh kebijakan pemerintah dalam proses kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penelenggaran ibadah haji itu visi misi kemudian asasnya Pancasila Undang-Undang Dasar 45 motornya petugas haji yang hebat bermartabat dan menghabis sepanjang hayat untuk motor kemudian tujuannya adalah satu mengawal kebijakan pemerintah tentang penelenggaraan ibadah haji dua menumbuh kembangkan rasa cinta dan kebangsaan menjadi petugas haji menumbuh kembangkan rasa cinta dan tentu kebanggaan menjadi petugas haji untuk menjadi contoh dan sekaligus sebagai agen komunikasi informasi edukasi perhajian tiga menumbuh kembangan rasa cinta dan kebanggaan pada tugas haji dalam pembinaan pelayanan dan pelindungan jamaah haji kemudian yang keempat mengoptimalkan sumber daya alumni sebagai mitra pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas layanan jamaah haji itu tujuan dari berdirinya FKB ini dan lain sebagainya sudah lengkap baik usaha-usaha keanggotaan kemudian sifat kemudian juga apa namanya pengertian keanggotaan hak anggota sudah diatur dalam ADRT di FKB ini sudah lengkap terkait dengan program program dari FKB ini itu ada 6 program yang diwujudkan pada masing-masing pembidangan ada nanti program yang terkait dengan organisasi keanggotaan dan kradarisasi kemudian pendidikan dan pelatihan dakwah bimbingan dan penyuluan haji dan umroh kemudian hubungan dan kerjasama organisasi atau lembaga kemudian ada nanti program tentang kesehatan dan lingkungan hidup kemudian program tentang humas dan komunikasi nah itu semua sudah di breakdown dalam program-program yang ada di FKB nah dalam kondisi sekarang ini ada program yang sangat urhen yang pendek di dalam program FKB ini ada 3 pertama bimbingan manasuk haji sepanjang tahun sepanjang hayat kemudian yang kedua adalah bimsi secara online dan yang ketiga adalah dakwah haji dakwah haji ini program primadona dari FKB sehingga kami tidak pernah mengenal waktu dan lelah untuk terus mendakwah haji dilakukan di berbagai provinsi sampai dakwah haji di perbatasan dan lain sebagainya termasuk masuk ke ruang-ruang publik seperti ke brimob ke polda ke apa rumah sakit dan lain sebagainya untuk berdakwah haji karena haji itu rukun Islam yang kelima harus sama dengan rukun Islam yang lain dengan bicara haji hanya dua kali pertama ketika walimah disapar baru bicara haji yang kedua ketika idul adha idul kurban selebihnya gak pernah orang bicara haji kita nyaris tidak mendengar orang hutbah di masjid tentang haji di luar bulan haji di luar ketika sedang pemberangkatan haji itu kan tidak nyaris nyaris tidak adalah jarang sekali nah ini jangan sampai begitu nah dengan dakwah haji itu maka kita membuat program-program untuk peningkatan kualitas itu dengan dakwah haji sekali lagi FKBIHU FKABHI tidak akan melakukan bimbingan manasi haji dan umur secara teknis itu garamannya KBIHU kita akan bicara haji secara komprehensif umpamanya ketika bicara haji sudah benar gak toharonya sudah benar gak sholatnya sudah benar gak puasanya tadi haji itu kumpul semua adukun islam ada disitu jadi tidak praktik tawab praktik saya itu urusan KBIHU tidak ada disitu kita lebih bagaimana menyiapkan membantu pemerintah meningkatkan politik jadi seluruh hal yang berkaitan dengan persoalan persoalan haji nah itu keberadaan dari FKB di kita ini dan ini masih relatif mudah banget nih Pak Kiyai Pak Haji kita berdiri tahun 2019 sekarang 2021 ya dua tahun juga belum itu tapi Alhamdulillah keberadaan FKB ini sudah diabir oleh pemerintah melalui kementerian agama yang mengembirakan ketika menteri agama siapa yang kemarin itu yang tentara itu Pak Hru Roji itu ketika menyampaikan 100 hari kerja menteri itu bimbingan menasihkan sepanjang tahun menjadi kinerja beliau 100 hari kemudian satu tahun kemudian beliau di kemenang itu menteri masuk lagi bimbing sepanjang tahun menjadi kinerja menteri 100 apa satu tahun ini loh biasa sekali Pak Hru sekarang sudah bisa menjadi program di kemenang seluruh Indonesia ada namanya bimbing sepanjang tahun itu dilakukan ini tidak lagi bimsik haji itu 8 kali dikawa 2 kali dikemenang tidak begitu tapi sepanjang tahun sepanjang apa namanya hayat bahkan dilakukan terkait dengan bimsik sepanjang tahun dan bimsik sepanjang hayat itu nah inilah selintas tentang keberadaan FKAPI dan sekarang sudah menjelar kemana-mana bahkan saat ini Pak Haji FKAPI sedang roadshow di 26 provinsi karena baru 26 yang sudah selesai untuk muswil kepemurusan sudah lengkap tinggal sekitar 8 lagi yang sedang proses ke 34 provinsi itu yang 26 kita rosau KIE Haji FKAPI komunikasi informasi edukasi perhajian Haji panggilan Allah FKAPI besok selasa kita akan KIE Haji di provinsi Kalimantan Mitara itu jadi seminggu dua kali hari selasa hari sabtu jadi ada bahasa orang sudah tahu ke FKAPI tiada hari kecuali Jum kalau FKAPI itu nah ini karena media yang paling bisa lakukan saat ini adalah itu bisa ada kegiatan lain kegiatan sosial seperti bantuan-bantuan Pak Jumitan kemarin memberikan bantuan beras untuk masyarakat yang kena dampak dari PPKM ya kemarin kita dapat 500 karung beras kerjasama dengan MOI Pusat dengan ACT ya kita lakukan pembinaan apa kemitraan terus dengan DMI terkait dengan kebersihan masjid ada sekitar 5 konten untuk kebersihan masjid kita gabung disitu adalah Jahar Pak dan melakukan kegiatan bagaimana kita terus melakukan kegiatan sosial karena dengan haji bisa ada kesalahan pribadi kesalahan sosial juga kita bangun terus terus kita lakukan pembinaan bahkan terkait dengan bagaimana program-program API bisa dicerna dan diterima oleh masyarakat media apapun kita lakukan baik media seperti ini Jum virtual media radio media televisi daerah dan lain sebagainya sehingga Alhamdulillah kita Pak Jumildan dalam FNP nasional dan haji kita diundang karena sudah dirasakan betapa penting dan urusannya posisi di FKB dalam peningkatan untuk kualitas haji dan umroh di kita di Kementerian Agama Repubingan saya ini bahkan kami dengan FK KBHU itu sudah mesra banget bahkan kepimpinan dari KBHU di Jakarta seperti Agus Salim yang dari Bogor itu disitu ada FK KBHU disitu ada FKB disitu ada FKB disitu ada FK KBHU jadi seperti dua mata uang yang tidak bisa dibesahkan nah ini nah selalhamdulillah hari ini kita bisa bertemu bersantunya dengan ikatan persaudaraan haji dan umroh bersertifikan disitu ada api disitu ada Bapak disitu ada Bapak disitu ada saya nah ini dalam kota yang bagaimana kita mengujukkan program yang sama saya kira itu lebih lengkapnya Pak Haji bisa kalau mau dikirim ada pendoman berkait dengan organisasi FKB baik itu ADRT program kepengurusan dan sebagainya jadi kepengurusan pun itu sampai tingkat dalam Bupaten Kota jadi ada PB FKB pengurus besar ada PW pengurus wilayah ada PD pengurus daerah FKB di Indonesia ini nah inilah perangkali yang dapat kami sampaikan sekilas tentang FKB yang sudah dibentuk pada tanggal 3 Januari 2019 dan sudah disempurnakan ada apa namanya legal formal uniformnya itu per 26 Mei 2019 jadi masih seumurnya apa ya kalau bahasa sudah mak karak pelengkah haluk pakai gitu kan kalau masih banyak kekurangan maklum karena ini adalah organisasi yang baru saja berdiri tetapi saya melihat kualitas STM alumina luar biasa sekali dan sangat komprehensif semua teman-teman bergabung disitu termasuk Al-Mukaram Pak Haji Wildan dari BPK gabung disitu Kapten EPA dari pertahanan gabung disitu Mbak Lina dari 5B wari gabung disitu semua komplit ya termasuk dari Naib Pak Tiai dari penghulu jadi kalau Pak Haji mau tambah mini di FKP ada yang basicnya adalah penghulu kira-kira seperti itu demikian Pak Haji gambaran berkait dengan FKP yang sudah apa namanya berdiri 2 tahun kurang lebih keberadaan kita mudah-mudahan dengan pertemuan kita siang hari ini tentu menambah amunisi kekuatan kita sebab tetap kerja kita di dalam laksanakan program ini adalah pendekatan KIS jadi koordinasi integrasi dan sinkronisasi inilah hal yang penting di dalam menjalankan roda organisasi apalah ketahumum apalah sekjen kalau tidak bersama-sama apalagi yang perlu dibangun adalah kemitraan yang sangat penting untuk bagaimana membangun satu cita-cita yang besar dalam menuju kepada tujuan yang sama demikian Allahul Mu'afiq ilah mitari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Banyak yang bisa mampaikan, tapi beliau menyebutnya segilas. Itu kalau 3 SKS itu. Tapi nggak apa-apa. Secara lintas, Alhamdulillah, yang pertama, FKAP mencoba para anggotanya untuk menjadi alimi petugasjati yang hebat, bermartapat, dan mengabdi sepanjang ayat. Kemudian yang kedua yang bisa kita refresh lagi adalah kegiatannya pada umumnya sekarang adalah takwa haji, manasek haji sepanjang tahun dan ada dikemas dalam komunikasi, informasi, dan edukasi. Kemudian FKAP sudah memiliki 26 perwakilan dari 34 provinsi. Dan Alhamdulillah, di akhir penjelasan Pak Sekjen FKAP, beliau bilang, Di mana ada Kiai, di mana ada Gabi, di situ ada saya. Artinya di situ ada FKAP, ada juga melekat di sana ayahnya, Kementerian Agama, dan FKAP itu putranya Kementerian Agama. Demikian juga UIN, UIN bukan putranya Kementerian Agama, karena itu UIN punya anak kandung, kira-kira dibesarkan bersama dengan kemenang. Ya, betul. Ip UIN, bukan persaudaran Pak Haji Deni. Saya disingkat apa Pak Haji? Ikatan Pembimbing Haji, ikatan bersertifukan. Disingkat? Ip UIN. Ip UIN. Ip UIN ya? Ya, betul ya. Ya, ya. Baik, para Kiai, para Masayih yang hadir. Alhamdulillah, ini hadir Pak Ahmad Mufti. Beliau adalah Ketua Ip UIN, Bapak Kiai Haji Ahmad Mufti Hamdani. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Kiai Haji Farhat Pertuwa dan Bapak Kiai Doktor Ahmad Projali jawab, kami terlebih dahulu ingin mempersilahkan beliau untuk menyampaikan sambutan atau sekilas menjelaskan tentang Ip UIN. Pada Al-Muqarom Bapak Kiai Haji Ahmad Mufti, disilahkan. Pak Kiai Ahmad Mufti, bisa diterima Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Projali yang akan menjelaskan wakili, insyaAllah. Pada Al-Muqarom Bapak Kiai Haji Ahmad Projali, beliau juga mempersilahkan Kiai Haji Farhat Abdullah. Jadi, monggo saja. Ya, lebih mustahai benda harap kita. Oh, begitu. Monggo-monggo. Saya sudah dihentikan para kia ini bagaimana saya harus melempatkan diri pada posisi yang harus awaduk kepada pria-pria semua itu. Jadi, dengan kesalahan hati, kami mohon kiranya kepada Kiai Haji, Dr. Ahmad Projali, untuk menyampaikan tujuan daripada kita bertemu dengan FKAPI, kemudian menyampaikan sekilas program kerjanya, nanti kita tindaklanjuti sebentar dengan diskusi selintas apa yang bisa kita sinerginya, dan nanti insyaAllah ditindaklanjuti secara luring kalau ada waktu. Demikian, Tafadal, Dr. Ahmad Projali. Taib, syukran jazakumullah, khairat, ngasiran ahsan al-jaza, inna allaha la yudi'u ajraman ahsan wa amala. Wuhayikum, tahiyyata salam, tahiyyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, iladhi, a'azzana bil-islam, wa akramana bil-iman, asyadu an la ilaha illallahul malikul alam, wa asyadu anna sayidana muhammadan abduhu wa rasuluhu, sahibu a'lal maqam. Ha'rsalahullahu rahmatan lil'anam, idlaw lahulakalats ahwaluhum akhbaha minal alam, wa ala alihi albararatil kiram, wa sahbihi mashabihi zalam, wa tabi'ina lahum biyahsanin ila yaumin tantiku jami'ul a'adha, wa yahkumu fihi lisan. Amma ba'du, para guru, para orang tua, para sepuh, para binisepuh, para kiai, para bunyai, Imam Ibn Sofyan pernah menyatakan, indah zikri ahli salah, tatanazalul rahmah. Ketika orang-orang soleh berkumpul, maka turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruhnya, yang kecil, yang tadi sebutkan nama, mohon maaf lahir batin, yang besar tak disebutkan gelar, tapi kami yakin, si yakin-yakinnya, berkumpulnya FKA PHI dan IBHUIN siang hari ini, dan diiringi dengan turunnya hujan. Ya, tadi saya agak telat, karena memang di perjalanan, hujannya lebat, dan sampai sekarang juga masih hujan, mudah-mudahan insyaAllah, ini keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga FKA PHI ini bisa bersinergi, bisa berkenalan dengan adiknya, IF HUIN, yang tadi sudah disampaikan oleh ayah anda, Al-Mukarram K. Haji Dr. Wildan, bukan persaudaraan, tapi pembimbing. dan kami hatarkan, jasa kumulullah haran kasran, ahsanat jasa, kepada seluruh pengurus, di tingkat pimpinan, maupun cabang, daripada FAK PHI, yang syukur Alhamdulillah, tadi sudah di 26, bahkan, di mana ada, FKPHU ada, ada FKPHI ada, maka, kami menyampaikan, salam ta'zim, salam hormat, dari, ketua umum kami, yaitu, Al-Ustazah dan Mukarram, Dr. Haji Ademar Fuddin, MA, yang saat ini, memohon izin, karena memang beliau, sedang kurang sehat, maka sedang, dengan dokter, mudah-mudahan insyaAllah, beliau memantau, dan menyampaikan salam, salam hormat, salam ta'zim, dan salam keberkahan, salam sinergi, salam sehat, dan salam kemanfaatan, guna umat, yang lebih tercerahkan, maka, berkhusus kami aturkan, Jazakumullah Karim Kasirun, terima kasih yang tak terhingga, kepada Sekjen, FKA PHI, Ayah Anda, Al-Mukarram Al-Ustaz, Deni, Rusli, yang Alhamdulillah, sudah memaparkan banyak hal, mulai Tupoksi, mulai yang digarisbawahi, itu adalah, milik KBIHU, dan kita adalah, secara universal, ini, mengingatkan, kami kembali, bahwasannya, kami yang baru lahir juga, adik daripada, FKA PHI, tentunya, harus banyak belajar, untuk menempatkan, disposisi-disposisi, yang proporsional, sesuai, undang-undang, yang sudah digariskan, dan sesuai dengan, apa yang sudah berjalan, dalam, kearifan, diantara, para pembimbing, dan jamaah, maka, diantara, yang sudah berjalan, syukur, Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan, sebagian, IBHUIN ini, Ikatan Pembimbing, Haji, dan Umroh, bersertifikat, ini lahir, atas inisiasi, dari, IRJEN PHU, kemudian juga, BPKH, dan, teman-teman, yang sudah berangkat juga, dan, beberapa pembimbing, yang, memang, sudah, memiliki sertifikat, maka, diinisiasi, identifikasi, pembimbing-pembimbing, haji, dan Umroh, yang, sudah bersertifikat, sesuai, tadi, dengan Undang-Undang, nomor 8, tahun, 1999, misalnya, ini, tentunya, memberikan, satu, amanah, kepada kami, ketika kami, juga, dipercaya, diajak, dirangkul, untuk, sama-sama, melaksanakan, aktivitas, pencerahan, jujur saja, saya pribadi, sekian lama, berangkat haji, Ustaz Deni, sejak, tahun, 1999, sudah berangkat, Alhamdulillah, lupa, sudah berambak, sudah berapa kali, berangkat, tapi, dari mulai, berangkat sendiri, dan, jadi pembimbing haji, dan, dikeloter, Alhamdulillah, baru, kemarin, saya, Januari itu, Januari ini, 2021, baru, mengikuti, seremonial, dan, proses, dari, sertifikasi, haji, dan, umroh, untuk, pembimbing, yang dilaksanakan, oleh, Irjen PHU, bekerjasama, dengan, Universitas, Islam, Negeri, Syarif, Hidayatullah, Uwin, Jakarta, Tentunya, ini, juga, memberikan, pencerahan, tersendiri, kepada saya, pribadi, dan, kepada, Ib Huin, terlebih, dengan, apa, yang, tadi, sudah disampaikan, oleh, Ustaz Deni, Rusli, tentang, bicara haji, tidak hanya, pada, saat, Idul Adha, dan, saat, Walimatus Sapar, saja, nah, ini, menarik, sebetulnya, konsep-konsep ini, beberapa kali terbayang, oleh kita, bahkan, saya pribadi, ketika, setelah mendapatkan, sertifikat, dari, Kementerian Agama, itu, langsung, saya membuka, konsultan, haji dan umroh, khusus, jamaah, yang hanya ingin, bertanya, ingin, ngobrol saja, belum daftar, kalau yang sudah daftar, mungkin sudah diarahkan, kenapa, karena memang, minimnya, diskusi, minimnya pencerahan, dari asatis kita, mengenai haji, hanya terbatas, pada, Walimatus Safar, dan Idul Adha, jujur, memang, di luar itu, tidak terdengar, tidak terasa, bahwa kita, sebetulnya, puncak, daripada kewajiban kita, adalah ibadah haji, terlebih, hari ini, kan, 12 tahun, sudah bisa mendaftar, sebetulnya, ini, tentunya, kami, diibuhuin, berharap banyak, tadi, sudah disampaikan, oleh, ayah anda, Ustadz Wildan, bahwa, mudah-mudahan, secepatnya, pandemi, corona, meredak, kemudian, kita ada aktivitas, untuk, tidak lagi daring, tapi luring, mudah-mudahan, banyak, MOU, MOU, aktivitas-aktivitas, yang bisa kita sinergikan, dalam rangka, mencerahkan umat, secara universal, maka, kami, sekali lagi, mengucapkan, jazakumullah, heran, kasiran, rasa, berterima kasih, yang tak terhingga, atas, kesediaan waktu, daripada, FKA PHI, yang sudah menjadi, wadah, siang hari ini, kami sadar betul, kami tamu, yang ingin bertamu, ingin datang, tapi kemudian, ada, anggota yang, dipanggil Allah SWT, tentunya, Allah sangat sayang, kami mengucapkan, duka yang mendalam, innalillahi wa inna ilayhi roji'un, tentunya, kami sangat, mendoakan, dan tadi, alhamdulillah, zuhur pun, kami ikut, melakukan, sholat gaib, untuk, sahabat, di FKA PHI ini, tentunya, ketika, kami, berombuk, apakah terus, karena sudah, niat baik, insya Allah terus, dan alhamdulillah, dengan komando, ya handa, Dr. Wildan, alhamdulillah, kita bertemu, maka sekali lagi, mohon nanti, kita banyak berdiskusi, banyak, melakukan, aktivitas, yang, mencerahkan, sehingga, kami, Ibuin sekali lagi, ingin belajar banyak, ingin, mendapatkan pencerahan banyak, dari, FKA PHI, yang, saat ini, menjadi, mitra kita, maka, hanya, informasi, sampai saat ini, memang, kami, diibuhin, belum, melaksanakan, aktivitas, secara, luring, tapi, secara daring, alhamdulillah, dari, mulai, pengesahan, akta notaris, kemudian, penyusunan, pengurus, sampai, akhirnya, pengukuhan, dan, kemarin terakhir, alhamdulillah, kita, melakukan, aktivitas, pencerahan, terhadap, program-program kerja, namun, demikian, memang, kami, belum, bisa, luring, karena, memang, masih, PPKM, darurat, level 4, oleh pemerintah, sampai, 2 Agustus ini, mudah-mudahan, insya Allah, setelah 2 Agustus ini, PPKM, darurat, level 4, bisa, cepat, reda, dan, segera, selesai, sehingga, insya Allah, baik, Ibuin, bisa, luring, antara, pengurus, Ibuin, juga, insya Allah, dengan, FKA, PHI, juga, bisa, luring, dan, kita, bisa, mengambil, hikmah, pelajaran, banyak, dari, apa, yang, tadi, digambarkan, sekali lagi, kami, mengucapkan, banyak, terima kasih, atas, segala pencerahan, siang hari ini, dan, masukan yang luar biasa, dari, Al-Mukarram, Ustadina, Ustad Haji Dini Rusli, maka, insya Allah, apa, yang, menjadi, kewajiban kami, sebagai, Ibuin, nantinya, agar, tidak, melakukan, aktivitas, di luar, teritu, foksinya, insya Allah, mudah-mudahan, kita, mendapatkan, hari do'allah, subhanahu wa ta'ala, amin, ya, rabbal alamin, ini, saja, mungkin, yang dapat, saya, sampaikan, kurang lebihnya, mohon maaf, jika bedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh, tapi, kalau lisan melukai hati, anda kemana ubat dicari, usikum menasibit Allah, faqad fazal mutlahun, semuasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa'alaikumussalam, warahmatullahi wabarakatuh, khair, warakal maafiq, terima kasih, Ahmad Rozali, Pak Yayai Doktor Ahmad Rozali, atas apa yang disampaikan, tentang Ibu ini, baik Bapak Ibu sekalian, para Kiai, para Mas Ali, khair juga ini, ustada di, siang hari ini, ada, ustada Indah Favorita, ada, ustada Andy, ustada Sintolini juga, nah Bapak Ibu sekalian, saya ingin, memanfaatkan, waktu yang sedikit ini, karena sebentar lagi, juga masuk, waktu asar ya, yang kita, tanya jawab, apa yang bisa kita, share dalam suasana seperti ini, untuk, supaya lebih akrab, paling mengenal, baik secara pribadi, maupun secara kelembagaan, karena nanti, efektifnya, akan kami tindak lanjuti, di forum yang, tetap langsung, yang luring, karena insya Allah, kita akan lebih enak, di diskusinya, tidak terbatas, terbatas gestur, dan terbatas waktu, dan juga, suasananya, kurang pas, kalau dilaksanakan, secara, virtual seperti, menghormati, saya persilahkan, Bapak Ibu, yang saya hormati, untuk membantu, supaya kita, ada inisiatif, atau, pertanyaan, dan lebih lanjut, kami share screen, apa yang menjadi, rencana, atau diskusi, kita pada, siang hari ini, nah, izin Bapak Ibu sekalian, insya Allah jelas ya, Bapak Ibu sekalian ya, jadi, ini, sebagai suatu, awal saja, karena nanti, sekali lagi, akan kita tindak, jadi, pada siang hari ini, mudah-mudahan, walaupun kita, bertemu dengan, segala keterbatasan, waktu, namun, insya Allah, ada makna, dan berkahnya, yang pertama, kita, dalam siang hari ini, bersilaturahmi, baik secara pribadi, maupun secara, kelembagaan, antara, Ibu, dan, dan FK, Hapi, dan, pada pertemuan ini, insya Allah, tadi, seperti yang disampaikan, Bapak Giaji Dhani Rusli, Bapak Giaji, Dr. Ahmadi Rojali, ternyata, tujuan, Ibu, dan FKAPH itu, sangat bersinergi, saya lihat, seperti itu, misalnya, Ibu, itu ingin, memperdayakan, pemimimim haji, dan umroh, yang bersertifikat, kemudian, menghimpun, kekuatan, pemimimim haji, dan umroh, sebagai penggerak, motor penggerak, dawah haji, dan umroh, yang terakhir, ingin, mengwujudkan, calon haji, calon jamaah haji, yang mandiri, dan berkualitas, dalam, dalam aspek, mana, sikul khas, nah ini, saya rasa, disambut baik, insya Allah, FKAPH, karena, karena di program kerja, FKAPH, 2019-2020, itu, ingin, memastikan, komunikasi, informasi, edukasi, tentang penyelenggaraan, ibadah haji, dan, membangun, sentra dakwah, serta, sentra riset, tentang penyelenggaraan, dan, jadi, ini sangat bersinergi, sehingga, kenapa, IPUIN, dan, ingin, berkunjung ke, FKAPH, dan, Alhamdulillah, FKAPH juga, menyambut baik, sinergi, antar, dua, lembaga, organisasi, lembaga, atau organisasi, dan, seperti itu, para TIAI, para Masayu, yang saya hormati, ini ada kesamaan, sehingga, kami menawarkan, dalam bentuk konsep, kerjasama, kelembagaan, antara lain, yaitu, dari pihak IPUIN, akan aktif mendukung, menyebarkan, mengedukasi, semua kegiatan pemerintah, tentang penyelenggaraan, dibaca haji, dan umroh. Kemudian, dari FKAPI, tentu akan, akan memberdayakan, pembimbing haji, dan umroh, yang bersertifikat, sebagai narasumber, penyelenggaraan, manasek haji, dan umroh. Karena, di FKAPI ini, seperti disampaikan oleh, Sekjen tadi, kegiatannya, dupluas, dan hampir, menyeluruh, sudah di, 26, mengwilayah, provinsi, tinggal, 8, yang belum terbentuk, dan nanti, teknisnya, seperti ini, apakah, kita diskusikan, dan inform, pada, siang, sore, hari ini, tentu, waktunya, sangat pendek, jadi, akan kami, agendakan, secara luring, nantinya. Nah, ini, masuk, dalam, draft yang ketiga, akan dilaksanakan, pertemuan lanjutan, baik, secara daring, maupun luring, dengan, memperhatikan, protokol, kesehatan, secara ketat, untuk, membahas, teknis, kegiatan, bersama, antara, IP, WIN, dan, FKAP. Ini, kira-kira, nota kesepahaman, mohon, ini, kita, manfaatkan, untuk, kadangkali, ada, masukan, tentang, kegiatan, kegiatan, nantinya, yang akan, bisa, kita kerjakan, secara bersama-sama. Silahkan, Bapak Ibu, yang saya, muliakan. Pak Cijin, Ijin Pak Cijin, Pak Cijin, Pak Doktor, saya, juga termasuk, anggota kalian, Iji, saya, sudah punya, sertifikat, pembimbing, kepada Haji, yang, diadakan, Win Banten, dan, karena itu, maka, barangkali, kami, butuh, apa ya, semacam, informasi juga, apakah, IPWIN ini, sifatnya itu, per, perguruan tinggi adanya, atau, per provinsi, umpamanya, karena, sertifikasi itu, identik, di Maris, sudah ada perguruan tinggi, yang, MOU, dengan, kebenaran, bisa, merasakan, sertifikasi, maksudnya, kalau di Jakarta, ada, WIN SAID, di, Jawa Barat, ada, WIN, SGD, Bandung, di Banten, ada, Mulana Sanudin, Banten, gitu kan, apakah, umpamanya, kelembagaannya, mengikuti, kemana, di situ ada, alumni, sertifikasi, dengan, perguruan tingginya, atau, sama dengan, ABHI itu, Pak Kiai, artinya, ada di tingkat pusat, ada di tingkat provinsi, bahkan, ada di tingkat, keupatan kota, mau di izin, monggo, dari Ibu, silahkan, memberikan jawaban, atau pencerahan, ya, Saad, pertama, ahlan wassahlan, wa marhaban, bihudulikum, fi, Ibu, sebetulnya, kami sangat, menunggu, para guru, para masai, yang sebetulnya, lebih dulu, melakukan aktivitas, sertifikasi, kami sendiri, pada beberapa rapat, melakukan, satu, program penjaringan, lewat, database, beberapa, informasi, yang bisa kami, rekrut, dari, Irjen PHU, kemudian, beberapa, kabit, Haji dan Umroh, kemudian, dari beberapa, para pejabat, yang kemudian, sekarang juga, melakukan aktivitas, kegiatan, di masyarakat, seperti, Pak Haji Kartono, misalnya, ini, artinya, Ibu, pertama, ingin saya sampaikan, terbuka, untuk seluruh, pembimbing, Haji dan Umroh, yang, sudah bersertifikat, ya, bahkan, ada yang menyebutnya, profesional, kenapa, profesional, karena memang, secara keilmuan, secara teknis, manajemen, dan, problem solving, yang, banyak terjadi, di, masyarakat, baik itu, pra, pelaksanaan, ibadah haji, di Indonesia, sampai, akhirnya, pasca, pelaksanaan haji, di Arab Saudi, tentunya, kita sangat butuh, SDM, SDM, para pembimbing, yang, sudah bersertifikat, kenapa demikian, karena memang, di dalam sertifikasi itu, seperti, Halmukarom, K.H.D.N. Rusli, juga, sudah ikut di dalamnya, tentunya, banyak hal, yang baru kita ketahui, misalnya, tentang undang-undang, yang terkait, dengan, pelaksanaan haji, dan umroh, otoritas-otoritas, yang, tidak bisa, dilangkahi, sesuai, undang-undang, nomor 8, dan seterusnya, ini, tentunya, hanya bisa diketahui, bagi mereka, yang sudah, pembimbing, melaksanakan, ibadah, haji, dengan, mengikuti, sertifikasi, maka, saya sendiri, juga, mendorong, beberapa, KBIHU, yang, di sekitar saya, saya berdomisuri, di Jakarta Barat, tempatnya, di Joglo, kembangan, ada beberapa, yang memang, belum bersertifikasi, maka, syukurahamla, dengan pendekatan, persuasif, kami juga, membawa mereka, ikut, di beberapa, gelombang, yang hadir, mengikutinya, di, beberapa, aktivitas, yang sudah dijalankan, yang kedua, apakah harus, di universitas, yang, notabene, itu ada, sertifikasinya, dengan MOU, Kementerian Agama, bukan, tidak harus, jawabannya, karena, ada beberapa, yang melaksanakannya, ada, itu, Jati, Jati, itu, jaringan, alumni Timur Tengah, itu kan, Jati, bukan, universitas, ya, artinya, kumpulan, anak-anak, yang, belajar, di dua negeri, khususnya, Timur Tengah, kemudian, melaksanakan, sertifikasi, karena, teman-teman, yang, di Timur Tengah, kan, kalau, urusan, fikihnya, urusan, aktivitas, pasca, hajinya, itu sudah luar biasa, tapi, perhajinya, kan, perlu ditata, nah, di sini, kemudian, kemarin, juga, ada, Jati, jaringan, alumni Timur Tengah, itu, melaksanakan, sertifikasi haji, hanya saja, kemudian, sertifikasi pemimbing ini, di, MOU-kan, ke, Fakultas Da'wah, dan, ilmu komunikasi, yang, berdomusili di, Uwin, Sarif Hidayatullah, yang memang, notabene, di sana, ada prodi, yang, melaksanakan, aktivitas belajar mengajar, yaitu, prodi, bimbingan haji, dan umroh, nah, jadi, ada, 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 hal yang kemudian, mendorong itu, akan tetapi, di luar itu, ada juga, misalnya, forum KBIHU, Jakarta, ya, ya,